Hai halo teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara cepat kita membuat konten video jadi teman-teman cuma memerlukan waktu kurang lebih 5 menit sudah bisa membuat puluhan ataupun ratusan konten video yang siap kita upload di tiktok atau diril kemudian atau di Facebook atau video short Nah untuk cara membuatnya teman-teman bisa ikuti video saya berikut ini sebelum masuk ke tutorialnya teman-teman silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk notifikasi video terbaru dari saya Oke kita lanjut ke videonya untuk langkah pertama teman-teman yang harus kita lakukan yaitu kita membuka Google Chrome silahkan teman-teman buka untuk Google Chrome kemudian di pencarian di atas disini teman-teman ketikan chat jpt kemudian enter nah teman-teman pilih saja chat jpt yang ini nah apabila sudah terbuka teman-teman kita memerlukan bantuan chat jpt untuk membuat kontennya yang pertama teman-teman kita harus masuk dulu ke chat jpt yaitu daftar saja menggunakan akun Google kita klik daftar selanjutnya teman-teman pilih saja lanjutkan dengan Google Hai kemudian teman-teman pilih saja akun Google teman-teman Hai kemudian klik lanjutkan Hai nah di dalam tahap ini teman-teman akan melakukan verifikasi oleh chat jpt nah kemudian teman-teman silahkan ketikkan nama pengguna dan Hai tanggal lahir teman-teman oke jika sudah masuk teman-teman selanjutnya kita klik saja oke ayo mulai coba sekarang Hai kei yang ini kita close saja nah teman-teman beginilah tampilan chat jpt-nya teman-teman bisa membuat kata-kata memerintahkan untuk chat jpt membantu kita tinggal kita ketik di bawah disini perintah apa yang mau kita lakukan selanjutnya teman-teman disini kita minta tolong untuk chat jpt membuatkan yang kita perintahkan nah disini kita klik saja disini teman-teman jadi untuk pesan ke chat jpt-nya yaitu buatkan jika teman-teman tentang mungkin tentang pebuahan atau tentang mempat bumbu dapur atau segala macamnya silahkan tulis disini teman-teman nanti akan dibuat atau dijawab langsung oleh jpt-nya Oke disini saya buatkan buatkan 20 kata-kata motivasi mungkin karena ini yang paling mudah teman-teman ya jadi kita buat motivasi dalam bahasa Indonesia dari tokoh terkenal coba kita cek dulu buatkan 20 kata-kata motivasi dalam bahasa Indonesia dari tokoh terkenal di dunia dalam bentuk tabel tanpa nomor kita coba dulu kita klik tanda panah yang ini oke sudah dibuatkan teman-teman untuk disini ada tokohnya disini kata-kata motivasinya selanjutnya teman-teman langkah selanjutnya kita masuk ke kanpa teman-teman bisa menggunakan kanpa nah untuk kanpa ini tentunya yaitu yang mempunyai fasilitas kanpa pro teman-teman teman-teman bisa saja membeli banyak saja untuk kanpa pro ini murah saja untuk harganya sekitar 12.000-15.000 untuk satu tahun teman-teman oke selanjutnya teman-teman disini kita pilih video di kampanye ini bisa melihat disini ada video ini biasanya video untuk misalnya untuk YouTube itu pakai yang ini kalau untuk video short itu pakai yang ini teman-teman misalnya mau di upload di Facebook juga bisa atau di real Instagram atau tiktok atau yang lainnya bisa pilih disini teman-teman sini banyak nah seperti ini kemana kita mau menguploadnya Oke saya pakai yang ini tadi saja klik yang ini Hai ini ukuran potret teman-teman kalau sudah kita pilih itu maka akan muncul tab baru di sini Hai tak baru kemudian kita tunggu Hai Nah selanjutnya muncul jendela seperti ini ini adalah layar yang akan kita buat videonya Nah tadi teman-teman kita akan membuat kata-kata motivasi untuk kata-kata motivasi teman-teman bisa saja menggunakan disini pilihannya ya jadi kita sesuaikan untuk template videonya mungkin orang sukses misalnya ya seperti ini orang sukses ketik saja sukses people titik seperti ini kemudian kita pilih saja videonya yang disesuaikan keinginan kita misalnya saya pilih yang ini Hai nah tampilannya seperti ini ini videonya 10 detik ya Jadi kalau untuk video short itu maksimal satu menit nah sini ada tulisan kita hapus saja untuk yang tulisannya ini nah ini kita hapus juga kita memerlukan videonya saja nah kemudian disini teman-teman karena video ini mungkin dipakai oleh orang-orang atau sering dipakai oleh orang-orang kita harus membuatnya agak berbeda jadi kita buat sini posisinya agak gelap kita masuk ke elemen kemudian kita pilih bentuknya yang segi empat yang ini Hai kemudian ini teman-teman kita pilih untuk warnanya warna hitam kita ganti warna hitam kemudian kita sesuaikan ukurannya Hai sesuai sama dengan ukuran video Hai seperti ini kemudian kita memerlukan transparan kita pilih titik tiga disini pilih tipe transparan yang ini kita kurangi untuk transparannya nah seperti ini teman-teman ini supaya nanti tulisannya itu kelihatan sinkron dengan tulisannya Oke kalau sudah seperti ini teman-teman pilih teks kita pilih tambahkan subjudul nah disini teman-teman ganti saja subjudul ini motivasi misalnya Hai nah kemudian kita geser ke atas seperti ini untuk tulisannya ini bisa teman-teman berubah atau berubah sendiri Hai silahkan klik saja disini ada jenis tulisannya ya teman-teman bisa pilih jenis-jenis tulisan yang mana yang mau dipakai jadi disesuaikan dengan tema teman-teman kemudian untuk ukurannya ini untuk warna tulisan ini cetak tebal cetak miring atau garis bawah ini kemudian untuk perataannya disini teman-teman saya biarkan saja ini supaya lebih mudah nah jadi ini bisa kita besarkan sedikit nah seperti ini Oke kita geser pas di tengah Hai kemudian kita tambah lagi subjudul nah kita geser ke bawah nah ini untuk tokohnya kita ganti sini tokoh Hai Oke kalau sudah seperti ini selanjutnya apabila sudah kita tes dulu jadi untuk videonya jadi seperti ini ini teman-teman Hai sekarang kita tinggal menambah tulisannya yang sudah kita buat di chat GPT tadi selanjutnya teman-teman kita masuk ke aplikasi Hai di aplikasi ini teman-teman silahkan Scroll ke bawah nah disini ada yang lain dari kanpa kita pilih buat banyak inilah yang akan membuat video kita menjadi banyak secara instan teman-teman kemudian kalau sudah itu kita pilih masukkan data secara manual Hai nah maka muncul seperti ini ini ada tabel teman-teman kita tidak memerlukan tabel yang ini kita hapus saja teman-teman yang ini klik hapus tabel Hai maka muncul tinggal ini aja selanjutnya teman-teman kita masuk ke chat GPT-nya tadi nah ini chat GPT kita klik kita copy untuk chat GPT-nya ini Hai kata-kat ini ada tokohnya ini adalah kata-katanya kita copy ke bawah sampai disini kontrol C Hai kita masuk lagi ke kanpannya yang tadi kita klik disini teman-teman kemudian kontrol paste Hai nah sini ada tokohnya di sini ada kata-katanya kalau sudah teman-teman Scroll ke bawah Oh ini kurang satu teman-teman ya kalau kurang satu kita klik disini kita tambah satu lagi klik di chat GPT-nya kita tulis di sini Hai tambahkan satu lagi nah seperti ini Ayo kita klik tanda panah hai 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 Oke mungkin terlalu banyak tadi kita bisa memerintahkannya satu lagi mungkin dikira kita 40 ya Jadi kita cukup satu saja misalnya Hai Nielson Hai Marini Ayo kita lihat Oke kemudian kita Hai Bruce Lee sudah ntar kita lihat lagi Hai Oke kita pakai yang bawah ini saja kita copy copy kita masuk ke sini lagi kita pastikan di sini hai 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 Oke sudah pas 20 teman-teman kalau sudah kita klik selesai Hai langkah selanjutnya teman-teman kita menghubungkan tulisannya tadi kita klik motivasi yang ini teman-teman kita klik hubungkan data Hai nah kata-kata motivasi berarti kita memakai yang ini yang ini klik yang ini klik yang ini kemudian yang bawahnya lagi teman-teman ini kita hubungkan data kita klik yang ini untuk tokohnya Hai Oke Hai kalau sudah Hai kita atur saja untuk letaknya teman-teman ya biar enggak terlalu jauh seperti ini Hai kalau sudah seperti ini kita buat klik lanjutkan Hai nah disini teman-teman bisa melihat disini ada 20 daftar maka ini akan menjadi 20 video teman-teman bisa memilih bisa mau berapa kalau pilih semua berarti 20 videonya kalau mau pilih 12 atau tiga conteng seperti ini karena ini tadi 20 saya ingin pilih semua saja maka 20 video akan kita buat kita klik saja buat desain Hai tunggu untuk prosesnya sampai selesai Hai maka akan dibuat ke Hai tak baru nah ini teman-teman jadi sebentar saja sudah ada 20 teman-teman Hai ini bisa kita tes play nah jadi menjadi seperti ini untuk kata-katanya Hai ini bisa kita edit teman-teman ya kalau yang ini kita edit tinggal edit saja disini kalau seandainya mungkin terlalu besar bisa kita edit agak kecil sedikit nah itu disesuaikan saja teman-teman Hai nah seperti ini tinggal kita geser nah seperti ini Hai begitupun untuk yang lain tinggal teman-teman lihat saja sudah sesuai atau belum Hai kalau tidak ada yang dirubah teman-teman sekarang langkah selanjutnya teman-teman kita mendownload dari 20 videonya ini Hai kemudian kita pilih saja untuk mendownloadnya klik bagikan Hai nah untuk mendownloadnya kemudian kita pilih disini teman-teman Hai pilih unduh Hai pilih unduh kemudian disini teman-teman bisa melihat kita memakai untuk yang 1080p pixel jadi HD sudah untuk videonya kemudian kita pilih pilih halamannya ini Oke sudah selesai juga Hai selesai kemudian kita unduh terpisah kita klik saja unduh terpisah yang ini klik kontreng jadi tidak menjadi satu videonya jadi masing-masing Hai Oke kalau sudah kita pilih unduh Hai maka akan terunduh teman-teman kita tunggu proses unduhnya nanti akan langsung tersimpan ke laptop teman-teman Hai kemudian setelah kita tunggu sebentar untuk hasil downloadnya sudah selesai kita pilih disini untuk hasil download pilih saja yang ini untuk buka foldernya Hai nah untuk hasil downloadnya dari sini teman-teman ini bisa kita ekstrak saja Hai nah ini untuk videonya teman-teman jadi ada 20 video ini baru 18 teman-teman Oh sorry ada 20 video teman-teman ya di sini ada 20 video Hai coba kita buka untuk hasil videonya dulu Nah seperti ini teman-teman untuk videonya tinggal teman-teman memuat untuk musiknya saja jadi untuk musiknya teman-teman bisa berkreasi supaya tidak terkena copyright teman-teman bisa mendownload untuk musiknya itu di galeri YouTube nah ini tinggal teman-teman bisa upload di YouTube short nah saran saya untuk musiknya teman-teman bisa supaya tidak copyright itu tinggal download dari aplikasi YouTube ya dari galeri yang ada di YouTube itu untuk saran dari saya untuk upload di YouTube supaya tidak terkena copyright Oke teman-teman begitu cara membuat video dengan mudah dan cepat tanpa berpikir lama semoga informasi ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih